Intro Shalom, salam damai sejahtera dan juga salam kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus buat seluruh umat Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu dan juga Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Bangunlah, Makanlah. Bangun dan makan ini sangat berkaitan erat sekali dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Bangun, kita bekerja. Setiap kita manusia punya pekerjaan kita masing-masing. Setiap kita manusia punya kesibukan kita. Tentu setelah kita melakukan pekerjaan kita, melakukan setiap rutinitas kita, kita perlu yang namanya istirahat. Setelah tidur yang cukup, ya, maka kita harus bangun. Harus bangun. Tidak boleh kita tidur lagi, tidur lagi dan tidur lagi. Tetapi kita harus bangun. Kenapa? Karena kondisi kita sudah pulih dari setiap rutinitas kita dan juga kesibukan kita, pekerjaan kita. Demikian juga dengan makan. Manusia perlu yang namanya makan. Perlu yang namanya asupan gisi seimbang. Hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam firman Tuhan bagaimana kisah Elia. Ketika Tuhan mengutus Elia untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahab saat itu. Maka Elia mengatakan kepada Raja Ahab, Engkau yang telah membuat orang kisah berdosa. Maka pada akhirnya Elia menyuruh untuk bertemu di Gunung Karmel. Di sana Elia, ya, dengan 450 Nabi Baal. 456 Nabi Baal untuk apa? Untuk supaya Dewa siapa? Atau Allah mana yang akan mencurahkan api dari langit? Itulah Allah. Itulah Tuhan. Maka pada akhirnya Elia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kiranya Engkau mendengarkan. Maka akhirnya api turun dari langit membakar korban persendahan itu. Setelah bagaimana api diturunkan dari langit, ya, bahwa Tuhan, Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang sejati. Lalu Elia memerintahkan untuk supaya menangkap Nabi tersebut dan membunuh mereka. Kita lihat di dalam firman Tuhan apa yang dilakukan oleh Ahab dan juga Isabel Setelah Elia membunuh semua Nabi-Nabi Baal tersebut. Kita lihat di dalam firman Tuhan. Satu Raja-Raja Pasal 19 Ayat 1-3 Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia dan perihal Elia membunuh semua Nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus, saat mendengar perkataan daripada Isabel, Elia takut, dia ketakutan. Dia lari. Tuhan cukup. Sekarang cabutlah nyawamu. Aku tidak lebih baik daripada nenek moyangu. Itu yang dikatakan oleh Elia. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Ia berbaring dan tidur. Ia berbaring dan tidur. Nah kita akan lihat dari filmat Tuhan. Satu Raja-Raja Pasal 19, Ayat 5-8. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon aral itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang ke dua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan empat puluh hari, empat puluh malam, lamanya sampai ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bangunlah, makanlah. Diulang sebanyak dua kali. Ya, diucapkan dua kali. Elia takut. Elia mengalami yang namanya keterburukan. Elia mengalami patah semangat. Elia mengalami yang namanya keputus asa. Saudara, apakah Tuhan itu tidak peduli, Saudara? Apakah Tuhan tidak mengerti kesusahan yang dialami oleh Elia? Apakah Tuhan tidak memperhatikan Elia? Saudara, sesungguhnya Tuhan peduli. Sesungguhnya Tuhan tahu. Sesungguhnya Tuhan mengerti. Sesungguhnya Tuhan juga memperhatikan apa yang dialami oleh hambanya, yaitu Elia. Saudara, yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka Tuhan sesungguhnya sedang melawat Elia. Melalui siapa? Melalui hambanya yaitu seorang malaikat Tuhan membangunkan dan memberi roti dan air bagi Elia. Saudara, dua kali ya. Tuhan mengutus malaikatnya untuk membangunkan Elia dan memberi Elia roti dan air. Sehingga dengan kekuatan makanan dan minuman tersebut, Elia berjalan 40 hari, 40 malam sampai ke Gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Saudara, hari ini kita juga mendapatkan hal yang berharga, hal yang indah melalui perlindungan kita daripada seorang Nabi Tuhan, yaitu Elia. Bangunlah, makanlah. Saat kita menghadapi pergumulan kehidupan kita, saat ketakutan, keterpurukan, keputusasaan, patah semangat di dalam kehidupan kita, kita mengalami hal itu. Apakah Tuhan tidak peduli dengan kita? Apakah Tuhan tidak tahu pergumulan kita, Saudara? Apakah Tuhan tidak mengerti apa yang kita sekarang alami penderitaan yang begitu berat? Sesungguhnya Tuhan tahu. Sesungguhnya Tuhan hadir, Saudara. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Mari kita melihat dua hal hari ini, yaitu bangunlah, makanlah. Hal yang pertama, bangunlah. Saudara, ketika Allah membangunkan Elia, maka Elia pun bangun. Demikian pula hari ini. Ketika Tuhan membangunkan kita, Saudara, kita harus bangun, harus bangkit. Jangan biarkan kita melihat hanya persoalan kita. Tapi kita mari, apa yang Tuhan perintahan kepada kita, bangun, bangkit. Kita harus bangkit dari keterpurukan kita. Kita harus bangun dari keputusasaan kita. Kita harus bangun dari segala penderitaan kita dan juga persoalan kita. Maka kita pun akan mampu mengalahkannya. Dan yang kedua, makan. Tuhan memberikan kepada Elia roti dan air. Demikian pula hari ini. Tuhan memberikan kepada kita roti dan air itu sendiri. Disuruh apa kita, Saudara? Disuruh makan dan minum. Mari, apa yang dapat kita lihat di dalam firma Tuhan ini. Makanlah dan minum. Mari kita terima. Firman Tuhan dan juga roh kudus. Roti adalah firman Tuhan, air ialah roh kudus. Firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh kudus yang Tuhan berikan juga kepada kita. Untuk apa, Saudara? Untuk memberikan keteguhan kepada kita. Untuk memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga saat pergumulan yang kita hadapi. Saat problema yang kita hadapi. Kita percaya. Tuhan memberikan jalan keluar bagi kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui apa? Melalui roh kudusnya yang dicuruhkan kepada kita. Biarlah kiranya renungan firman Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi kita semua. Bangunlah. Makanlah. Haleluya. Amin.